Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat IMP semuanya semoga sehat selalu Dan jumpa lagi bersama saya Haji Abdari Agam Dan ini Neng Anggra Putiklania Alhamdulillah ini ada beberapa pertanyaan Untuk Neng Anggra yang perlu saya sedarkan Dari sahabat-sahabat IMP semuanya Ini pertanyaan pertama mengenai masalah Pengen dibahas katanya mengenai masalah Kitab Tapi maaf mungkin itu Udah pernah dijelaskan ya sama Neng Anggra Dan ini juga ada pertanyaan kedua Ini agak nyelenge sedikit nih Tapi ini tentang masalah tawhid juga Intinya masalah ka'bah Gitu aja udah ya Untuk selanjutnya kita langsung ke Neng Anggra Saya berikan pertanyaannya Tolong tanyakan Ka'bah itu didirikan oleh Nabi Ibrahim A.S. Dan di dalam ka'bah itu ada apa saja Dan kenapa Qiblat bisa disana Bukannya Qiblat itu contohnya Kan dunia ini masih luas Kenapa gak di ujung dunia sana atau gimana gitu Kita malah Qiblat itu Berada di tempat itu Dan memang Salat itu disahkan untuk saling berhadapan Nah kenapa bisa seperti itu Ka'bah itu adalah Qiblat Yang dibuat oleh Nabi Ibrahim A.S. Dan Nabi Ismail A.S. Sesuai yang tertulis di dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 97 Bahwa Allah memerintahkan Nabi Ibrahim A.S. Untuk membuat ka'bah Untung Qiblatnya semua umat muslim Yang sebelumnya Qiblat umat muslim itu sama dengan Kaum Yerusalem Yaitu ada di Baitul Maklis Tetapi karena pada saat itu adanya bentrokan Kenapa kaum muslim dan Yahudi Bisa sama Qiblatnya Akhirnya disitu Allah turunkan Salah satu ayat yang tadi saya sampaikan Yang tercantum di dalam Quran Surat Al-Ma'idah Untuk Nabi Ibrahim membuat ka'bah Yaitu di Mekah Al-Mukaroma Di dalam ka'bah itu ada apa? Nah disini digofirkan Kenapa digofirkan? Karena disembunyikan Supaya banyak orang yang tidak salah sangka Terhadap yang disebut dengan empat tihang Empat tihang ka'bah yang dibuat oleh Nabi Ibrahim A.S. Padahal sesungguhnya Tercantum di dalam kisos Bahwa asal muasal ka'bah didirikan Itu karena petunjuk dari Allah Yang lewat Malaikat Jibril A.S. Berikan wahyu terhadap Nabi Ibrahim A.S. Bahwa ada seseorang raja Yang bernama Raja Zamin Yang mempunyai banyak kayu gahru Raja Zamin itu non-muslim Raja Zamin sangat baik terhadap rakyatnya Dan disaat Malaikat Jibril A.S. Memberikan tugas untuk Nabi Ibrahim Untuk meminta kayu gahru empat batang Kepada Raja Zamin Disitu Raja Zamin kaget Untuk apa? Raja Zamin menanyakan kepada Nabi Ibrahim A.S. Nabi Ibrahim A.S. menjawab Untuk membuat tihang ka'bah Ka'bah itu apa? Ka'bah itu nantinya akan menjadi Qiblat seluruh umat muslim Dan perkumpulan umat-umat muslim Untuk towak Bukankah Qiblat itu ada di Baitul Maqdis? Kata Raja Zamin Memang Kenapa waktu itu Qiblat dibuat di Baitul Maqdis? Karena memang jauh dari najis Jauh juga dari kotoran-kotoran binatang Nah disinilah sekarang tugas saya untuk membuat Karena dapat perintah dan wahyu dari Malaikat Jibril Diberikanlah empat tihang gahru Dari Raja Zamin ke tangannya Nabi Ibrahim A.S. Di saat Nabi Ibrahim A.S. Memasang empat tihang Dari empat penjuru Disitu dengan izin Allah Ternyata tidak salah Bahwa itu adalah Qiblatnya dunia Kayu gahru itu akhirnya memanjang Terus tembus ke langit ketujuh Dan itu disaksikan oleh Malaikat Jibril A.S. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Raja Zamin Akhirnya Raja Zamin kaget Dengan gahru kepunyaan beliau Kok bisa sampai seperti itu Menjulang tinggi Tembus ke dalam langit ketujuh Akhirnya disitu Malaikat Jibril A.S. menjelaskan Bahwa tihang gahru ini adalah Bisa dikatakan Tembus ke dalam Sidratul Muntaha Tembus langsung ke Allah Lalu bagaimana untuk bikin fondasinya? Buatlah dari batu-batuan Kata Malaikat Jibril Disampaikan kepada Nabi Ibrahim Akhirnya Nabi Ibrahim A.S. menyuruh Nabi Ismail Untuk mencari bebatuan untuk fondasi-fondasinya Oleh tiga orang tersebut terlihat Kayu gahru itu menjulang tinggi Tetapi oleh orang lain tidak terlihat Disaat Nabi Ismail A.S. mencari batu Disitu ada izin Allah Bahwa Nabi Ismail A.S. diberikan satu batu Yang sangat wangi Tidak ada tanding Akhirnya Nabi Ismail A.S. itu Memegang dengan kedua telapak tangannya Batu itu turun Dari langit Saat batu itu turun dari langit Itu disaksikan oleh Raja Jamin Nabi Ibrahim dan Malaikat Jibril Terang seperti cahaya yang menyinari ke muka bumi Turun Akhirnya diterima dengan kedua telapak tangan Nabi Ismail Dan disitu akhirnya Nabi Ibrahim A.S. mencium batu itu Bukan dengan mulut atau hidungnya Tetapi disyukuri Dan itu tanda terima kasih kepada Allah Karena sudah memberikan batu dari surga Yang disebut dengan Hajar Aswan Jadi bukan dicium tapi dengan kening ya Sebenarnya disini banyak versi Dan juga banyak yang menyalah artikan Bahwa Hajar Aswan itu harus dicium Supaya kena doa kita langsung kepada Allah Padahal bukan dicium Tetapi Didekatkan dahi kita Ke Batu Hajar Aswan Dan disitu kita harus bermunajat langsung kepada Allah Meminta, memohon, berdoa Apa yang kita inginkan Supaya ada ijabahnya dari Allah SWT Karena kalau kita mencium Sama dengan menyembah Tetapi Kalau misalkan kita Mendekatkan atau meletakkan Kening kita Ke Batu Hajar Aswan Supaya doa kita nyampai langsung ke Allah Nah Di saat Nabi Ibrahim A.S. menerima Batu Hajar Aswan dari Nabi Ismail Disitu sujud syukur Langsung menanyakan kepada Malaika Jibril Harus ditaruh di mana Batu ini Akhirnya Malaika Jibril A.S. menyampaikan Atas izin Allah Batu Hajar Aswan ini Harus disimpan Di sisi timur Akhirnya diletakkan di sisi timur Dulu Batu Hajar Aswan itu Berwarna putih seperti mutiara Wangi tiada tanding Di saat disimpan Di sebelah timur Akhirnya Dilanjutkan dengan batu-batuan yang lain Untuk membuat Ka'bah Singkat cerita Dalam tiga hari tersebut Ka'bah itu berdiri Dan disitu Malaika Jibril A.S. datang lagi Ka'bah sudah berdiri disini Di Makkah Alamukarumah Dan ini akan tempat berkumpulnya Para umat muslim Yang akan tawab Tawab itu seperti apa Tidak lama kemudian Ada izin Allah Dan ada keajaiban Bahwa burung-burung hud itu Mengelilingi Ka'bah Walaupun Ka'bah itu belum Sepenuhnya sempurna Selesai dibuat Akhirnya disitu ada yang bilang Baratul Ain Baratul Ain gitu Baratul Ain itu adalah Hibrat menghadap ke Barat Makanya di saat Ka'bah itu kan Bentuknya persegi ya Ditaruh di sebelah timur kan Batu Hajar Aswatnya Nah disinilah kita sholat Menghadap ke Barat Ada yang disini Kesini kan Ada yang dari sini Kesini Makanya seperti yang berhadapan Saat berkumpul Padahal tetap tujuannya satu Itu adalah ke Barat Yaitu Qiblat Kalau Qiblat itu Ini batu kan disimpan di timur ya Ya Jadi Bukan berarti kita menghadap ke timur Tetapi disitu kita menghadap ke Barat Karena batunya itu menghadap ke timur Ibarat kita kan Qiblat kesana Nah batunya disimpan disini Berarti orang yang disini juga kan Menghadapnya kesana Arahnya tetap ke Barat Tapi batu menghadap ke timur Ya kan ini ada Mungkin ada beberapa versi ya Yang mengatakan katanya Kita ini Katanya dikiranya Menyembah Bebatuan yang ada di dalam Kaabah Gitu kan Enggak beda halnya Dengan orang-orang yang memang Menyembah berhala Menyembah berhala Katanya gitu Seperti itu Nah ini perlu dijelaskan juga ya Iya Kenapa dulu Qiblat Berada di Baitul Matis Yerusalem Karena dulu di Mekah Banyak sekali patung-patung berhala Di saat patung-patung berhala Yang ada di Mekah Al-Mekah Romah Di Fugar Dibersihkan Akhirnya disitu dibuatlah Kaabah Dan kenapa Kaabah juga sama Dari batu bahannya gitu Tapi batunya batu apa dulu Batu Hajar Aswad Yang memang berasal Dari surga jana Nah Jadi disini Bukan untuk menyembah Karena kalau bilang Untuk menyembah Mungkin tidak ada Di dalam keterangan Quran Tetapi jelas Untuk beribadah Ke rumah Allah Kenapa disebut rumah Allah Karena adanya Gahru Yang menjunjung tinggi ke atas Dan sampai ke langit ketujuh Kita tidak tahu Allah ada di mana Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala Sudah menjelaskan Di dalam Quran Surat Al-Ma'idah Ayat 97 Itu perintah Allah Lewat perantaranya Malika Jibril Dan dibuat secara manusiawi Oleh Nabi Ibrahim AS Itu untuk secara Meyakinkan Buat orang yang awam Itu harus seperti apa Meyakinkan Kalau Kaabah itu Memang pusatnya Qiblat Dan meyakinkan Kalau Kaabah itu Sangat luar biasa Dan sangat dahsat Di zaman sekarang Batu Hajar Aswad Berubah menjadi warna hitam Karena itu adalah Menyerap dosa-dosanya Anak Adam Yaitu manusia Jikalau manusia yang mu'min Di saat datang ke Baitullah Cukup dengan kita Meletakkan dahi kita Ke Hajar Aswad Ataupun ke batu-batuan Kabah Pusatkan pikiran kita Yakin Fokus hanya kepada Allah Berserah diri Intinya Letakkan saja Dan disitu kita berdoa La ilaha ila anta subhanaka Ini kuntu mina zalimin Ya Allah Hamba memohon Dan meminta pertolongan darimu Berikan yang terbaik Untuk kami sekeluarga Contohnya Gitu kan Itu disitu akan merasakan Getaran yang sangat Luar biasa Dan akan mengeluarkan Keringat dingin Di kening kita Setelah Berdoa disitu Tunggu Keajaiban Allah 30 hari Atas izin Allah Kun payakunya Allah Akan Menghampiri orang tersebut Bagi orang mu'min Lah Kenapa bagi orang yang gak mu'min Kok gak di Kabulkan doanya oleh Allah Bukan gak dikabulkan Tetapi ditangguhkan Dan diserap dosa-dosanya oleh Batu Hajar Aswad Makanya Batu Hajar Aswad Sekarang Berwarna hitam Tapi kelak nanti Di dalam Quran Surat Muhammad Tercantum Bahwa nanti Hajar Aswad Akan kembali putih Setelah Umat Islam Banyak yang Berserah diri kepada Allah Memohon ampunan Jadi itu sangat luar biasa Kalau dibilang dari jenis Batu Hajar Aswad Itu jenis apa Bebatuannya Itu jenis Bebatuan meteor Meteorit Yang memang Ada di surga Nah sekarang gini Saya kan gak mau Katanya-katanya ya Quran itu sudah jelas benar Tapi kan ada juga Quran yang memang Kelengkapannya ada yang disembunyikan Kelengkapannya ada di Quran itu Nah Saya ingin bertanya kepada Dinda Apa Dinda sendiri pernah meyakinkan Dengan Sejarah yang tadi dikatakan Katanya menjulang tinggi Langsung ke Sidoktor Muntaha Dan Cara berdoa Dibatui itu Seperti itu Insya Allah Keajaiban 30 hari Akan menghampiri kita Keajaiban dari Allah Apa pernah Meyakinkan kita Belak-belakan aja Gak apa-apa Atas izin Allah Pada saat itu Saya ingin meyakinkan Sekaligus juga Ingin membuktikan Di tahun berapa waktu Kita berangkat bareng ya September 2019 Disitu ingin sekali Membuktikan Kasih sayang Allah Untuk umat muslim Yang datang ke rumah Allah Waktu itu kan 7 hari sebelum kita berangkat ya Saya itu Sampai mengamalkan La ilaha ila anta 41 kali Setiap pada sholat 5 waktu Dan di saat datang ke sana Subhanallah luar biasa Benar Melihat dengan mata kepala sendiri Bahwa Di setiap sudut kabah Itu terlihat Cahaya yang langsung Menjurus ke langit Bukan dari langit Menjurus ke kabah Kan kebanyakan orang bilang Katanya Kalau dilihat dari atas Kabah terlihat terang Tetapi disitu Yang saya lihat Dari setiap sudutnya itu Ada satu Tihang Yang memang sangat terang Berwarna kuning emas Menjulang ke atas langit Itu sangat jelas Nah bahkan disitu Saya pun juga berdoakan Waktu itu banyak sekali Keanehan yang menghampiri ya Ada yang datang kan Perempuan Memakai mukana Bilang katanya Di saat tawab Nanti harus meletakkan kening Ke kabah Disitu atas izin Allah Pas dah lah lagi penuh kan ya Lagi penuh Atas izin Allah Tiba-tiba Dengan jalannya sendiri tuh Terlihat kosong Akhirnya kita Berdua kan Waktu itu ya Betul Kita berdua disitu Akhirnya meletakkan kening kita Ke kabah Dan disitu kita berdoa Memohon ampunan dari Allah Dan juga Memohon supaya Allah tuh Memberikan rahmatnya terhadap kita Tapi dengan izin Allah Di Mekah saja disitu Sudah terlihat Rahmatnya Allah Dan keajaiban Allah Menghampiri diri kami Berdua kan Banyak sekali keajaiban Yang aneh disana Perihal tentang positif Lebihnya itu kebab duniawi Alhamdulillah Kebanyakan kan orang-orang Pulang dari Mekah itu Ada yang tadinya Keadaannya stabil gitu kan Tiba-tiba menurun Tapi waktu itu kita Alhamdulillah Ya memang Alhamdulillah Keadaan lebih meningkat Alhamdulillah sampai sekarang Betul Cuman ujiannya hanya satu kan ya Tetap fitnahan Kalau itu udah Hal yang wajar Karena setiap orang Yang hidup Memang selalu ada Ujiannya Nah terus disitu pun Juga saya diperlihatkan Bahwa di dalam Kaabah Selain adanya Tihan empat sudut Dan juga Batu Hajar Aswat Ternyata Makum Ibrahim Alaih Salam Yaitu tapak jejak kaki Nabi Ibrahim Alaih Salam itu Bukan yang ada di Depan Kaabah itu ya Di depan Kaabah itu Tetapi Sebenarnya yang aslinya itu Ada di dalam Kaabah Ada di dalam Kaabah Subhanallah Makanya Kaabah itu Sangat luar biasa ya Tapi itu tahu Semacam polisi-polisi Mekah gitu Kalau itu Apa bekas sakinya Nabi Ibrahim itu Ada di situ Ada di dalam Kaabah Sebagian mungkin tahu Sebagian enggak Tapi yang jelas Jejak aslinya itu Ada di bawah Dasar Kaabah Pada saat Nabi Ibrahim Alaih Salam itu Membuat Dan membangun Kaabah Jadi Yang paling mujarab Di saat kita berdoa Itu memang Di depan Kaabah Supaya Tembus doa kita Langsung ke langit Dan Allah mengabulkan Dan enggak usah kecewa juga Untuk orang-orang Yang belum dikabulkan oleh Allah Karena Allah sedang menilai Dan menangguhkan Supaya kita bisa lebih Bermuhasabah diri Dan istiqamun Nah terus Artinya Waktu Kita kan dari Mekah Ke Madinah Nah di Madinah Setelah di rodo Nah pas ayah pulang Itu ayah muter-muter Situ Sampai tiga kali puteran Itu apa artinya ya Ya enggak apa-apa Jadi gini Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Hijrah Dari Mekah Ke Madinah Karena waktu itu Di Mekah banyak sekali Hinaan, fitnahan Dan juga Peperangan ya Yang menyudutkan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Akhirnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ingin hijrah Menenangkan hati Dan pikiran Dan lebih bermunajat Kepada Allah itu di Madinah Karena Madinah kan nyaman Nah di Madinah itu Banyak sekali Karomah Seperti di Masjid Nabawi ya Nah di Masjid Nabawi Itu banyak sekali Kejadian-kejadian aneh Bagi orang Yang diharuskan Tafakur oleh Allah Subhanahu alaihi wasallam Jadi sebenarnya gini Jangan kaget Seperti ayah sendiri Kan dulu pernah nyasar ya Sampai tiga kali putaran Ya nyasar Malah Kalau enggak salah Malah masuk dulu Kamar jenajah Ada dua jenajah itu Hari Jumat Yang mau disolatkan Ya Jadi sebenarnya itu Kita harus bangga Kita harus berbahagia Dan kita harus bersyukur Kepada Allah Subhanahu alaihi wasallam Karena dengan Kita disemperti itu kan Berarti Allah itu Menyayangi Menyayangi diri ayah Kenapa Berputar-putar Berarti jalan sebelumnya Sesat Mohon maaf ya 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 Jalan berputar-putar Sampai tiga kali Bahkan ada yang Sampai sebelas kali Itu orang lain Tapi ayah itu hanya tiga kali Berarti hanya tiga kali Kesalahan Di mata Allah Yang harus diperbaiki Kalau enggak diseperti itu kan Kita enggak akan tafakur Tetapi dengan kita tafakur Alhamdulillah kan ayah Waktu itu langsung Ada yang nganterin lagi kan Ke hotel ya Jalan lagi ke hotel ya Sebenarnya itu kasih sayang Allah Dan Allah tunjukkan langsung Kepada hambanya Untuk bisa mengingat Kita kembali lagi Ke topik awal Masalah Kaabah ini Nah Kalau seandainya Terjadi peperangan nih Ada bom Yang mengarahkan Ke arah Kaabah Itu akan terjadi Atau tidak Berapa kali Kaabah itu sempat kebanjiran Sampai rusak Akhirnya diperbaiki lagi Pada zaman Nabi Muhammad S.A.W. Dan untuk sekarang Banyak sekali Karomah Di setiap Sekelilingnya Kaabah Karena itu Sudah janjinya Nabi Muhammad S.A.W. Berdoa kepada Allah Untuk dijaga Kaabah ini Oleh malaikat Jadi Walaupun ada sesuatu Ataupun bom Gitu kan Terus Granat atau apa Yang ingin menghancurkan Kaabah Tidak akan bisa terjadi Jadi Mental ya Pasti akan mental Mungkin dulu Sebelum Jamannya Nabi Muhammad S.A.W. Itu sempat Beberapa kali Dirusak Oleh orang jahiliah Pernah juga kan Kebanjiran Sampai Hancur Sampai Kaabah pun Juga tertutup Oleh material-material Lainnya Tapi dengan adanya Kanjang Rasulullah S.A.W. Berdoa kepada Allah Untuk menjaga Kaabah Karena untuk Umat-umatnya Jadi sekarang itu Kaabah itu Dijaga oleh Puluhan Ribu Malaika Nah sekarang Ayah mau bertanya Sama Dinda Kebanyakan kita ini Ini terasa Sama ayah pribadi Dulu seperti ini Ngalami Iya depan orang itu Iya Allah ada Allah yakin ada Dalam lisan Di saat permintaan kita Belum dikabulkan Di situ Yang namanya Yakin ada itu Jadi Ada dan tiada Jadi berkecamuk Jadi berkecamuk Nah Untuk Supaya kita ini Benar-benar Benar-benar Istilahnya Marifat kepada Allah Tauhid kita kuat kepada Allah Akhirnya kita kuat kepada Allah Tidak tergoyahkan lagi Kalau Allah itu Yakin ada 1000% Cara meyakinkannya Seperti apa Kalau di Quran Sudah jelas Nah ini secara Risanya seperti apa Cara meyakinkannya Cara meyakinkan Allah Itu sangatlah mudah Bagi umat Islam Yang sejati Di dalam kitab Marifatul Hisan Bahwa kita Mengenal Allah Dengan diri kita sendiri dulu Kita akan selalu yakin Terhadap Sang pencipta Karena kita hidup Di muka bumi ini Tidak akan mungkin ada Kalau tidak ada Sang pencipta Yang menciptakan kita Kedua Di saat kita Dilanda musibah Ataupun juga Masalah Di situ kita harus Yakin kepada Allah Karena tidak ada lagi Penolong selain Allah Karena kalau kita Bergantung terhadap manusia Pasti akan dipermainkan Maksudnya seperti ini Jelas Semua orang akan Bilang seperti itu Maksudnya gini Cara meyakinkan Kan dulu ada seorang Sejarah Seseorang wali Atau seseorang nabi ya Yang ingin Mengetahui Tentang keberadaan Allah Allah itu ada dimana Dan Allah itu ada Sampai dia itu kan Naik gunung turun gunung Cerita itu Nah ini untuk Cara meyakinkannya Sebenarnya seperti apa Kalau diceritakan dulu gini Kamu lihat ini Nah ini aja Ciptaan Allah Tapi Dia aja tidak sempat Dipertemukan dengan Allah Dan untuk meyakinkan Kalau Allah itu Ada dimana-mana Dan mahasegalanya Nah seperti apa Seperti gimana Maksudnya gitu Bukan cerita Adanya alam Itu kan Allah yang membuat Udah tahu Semua itu yang membuat Allah manusia pun Yang membuat Allah Cuman cara kita Mengetahui Bahwa tawhid kita Hanya satu kepada Allah Itu harus Harus gimana caranya Percaya dengan diri kita sendiri Dan percaya dengan Apa yang kita lakukan Jelas Tidak luput Dari aturan Yang ada di dalam Quran Sebenarnya Kalau misalkan Orang tanya Allah itu ada dimana Allah itu ada di Kolbu kita yang paling dalam Musrik dong Musriknya dimana Musriknya gini Berarti kalau gitu Kita mengaku Allah Tidak mengaku Allah atau asmanya Yang ada di hati kita ini Allah ada dimana Allah ada di dalam Kolbu kita Di saat kita Benar-benar Bermunajat Kepada Allah Dengan kasih sayang Allah Terhadap manusia Dan hambanya Manusia itu Akan meneteskan Air mata Ketika berdoa Karena merasa Dekat dengan Allah Bukan mengaku Bahwa diri kita Allah Merasa dekat Dengan Allah Karena kalau kita Sudah diberikan Rahmat dan kasih sayang Dari Allah Allah akan selalu ada Di dalam diri kita Seperti yang tertulis Di dalam Quran Surat Al-Ikhlas Iya Betul Kalau di Quran itu Sudah bisa diyakinkan Ya ayah juga Pernah ngaji lah Sedikit demi sedikit Kalau untuk membaca Quran Memang Ayah juga Kalau Kalau Baca Quran Hakul yakin Adanya Allah Hakul yakin Adanya Allah Nah Maksudnya Supaya tidak berubah Tidak berubah Akhidat ini Ya kadang-kadang kan Orang maaf ya Banyak yang berubah Ini Allah Atau tidak Sebenarnya Kok begini ya Kehidupan saya Kok beginilah Kehidupan saya Nah Ayah sendiri ini Mewakili Dari suara-suara mereka Yang memang Meragukan Meragukan Dengan Adanya Allah Gitu istilahnya Cara meyakinkan Doa yang mana Dan hal seperti apa Caranya meyakinkan Kalau Allah itu Ada Hanya bisa dijawab Dengan keimanan Dan percaya Terhadap rukun iman Karena kalau kita bicara Susah untuk Dijabarluaskan Banyak orang yang Seujun Terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Itu orang yang Gak iman Karena kalau kita Iman terhadap Allah Apapun Masalahnya Pasti akan Bisa diselesaikan Dengan baik Apapun Kesulitan kita Pasti akan Allah berikan Pertolongan Berarti Intinya Yakin Nah ini ada yang Bertanya Dari sahabat IMP Tolong tanyakan Karena pernah mendengar Dari seseorang Kiai Waktu berda'wah Di saat berda'wah Katanya Membicarakan Tentang masalah Allah itu Tidak ada Dalam Quran Ayat mana Atau keterangan mana Yang menyebutkan Allah ada dalam Quran Nah Gimana menurut Dinda Allah subhanahu wa ta'ala Memang tidak ada Di dalam Quran Tetapi ada ayat Yang menjelaskan Tentang Allah Yaitu tercantum Di dalam Quran Surat al-Ikhlas Dalilnya Seperti apa Allah itu ada Tidak beranak Dan tidak diperanakan Tetapi Disitu Manusia ada Tercantum Di dalam kitab Lauhul Mahfud Yang dibuat Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hadis Riwayat Sohih Dari Imam Tabroni Yang menjelaskan Di dalam 1835 Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan Muhammad Utusan Allah Tercantum di dalam Quran Surat al-Isra juga Jadi kalau misalkan Ada orang yang bertanya Allah ada di dalam Quran Memang Allah tidak ada Di dalam Quran Tetapi salah besar Kalau orang Bicara Tidak ada Ayat Quran Yang menjelaskan Tentang Allah Itu ada Kalau ada mana dalilnya Jelas ada dalilnya Hadis riwayat Imam Tabroni Yang barusan saya sampaikan Jelas ada ayatnya Yang tadi saya sampaikan Di dalam Quran Surat al-Ikhlas Oh iya sahabat IMP Jadi Intinya seperti itu Ya kalau menyebutkan Allah Allah itu tidak ada Dalam Quran Iya Tapi kalau Allah itu tidak ada Dalam Quran Dan ayat yang mana Dan Keterangan yang mana Itu salah Karena memang ada Ayat dan keterangannya jelas Kalau Allah itu ada Dalam Quran Iya ada dalilnya Ada dalilnya Jelas Kalau wujudnya Allah kan Wallahu alam Kita tidak tahu Tapi Allah ada di mana-mana Yang jelas Allah Akan selalu dekat Dengan orang yang Mu'min Yang masih diberikan Ruh sama Allah Iya Gitu Nah seperti Pernah ada Yang bertanya Bahwa sebenarnya Quran itu Dibuat oleh siapa Betul Quran itu adalah Mu'jijat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Tetapi sebelum Ada nabi-nabi Terlahir ke muka bumi ini Quran itu Sudah ada Di dalam Rodatul Ma'mun Rodatul Ma'mun Itu apa Rodatul Ma'mun Itu adalah Batu-batuan Yang ada tulisan Aksara Arab Dan belum ada Jabar JR nya Bisa dikatakan Arab Gundul Yang pertama Ditemukan oleh Nabi Musa Alaihissalam Bahwa itu adalah Quran Mu'jijat Untuk Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dan umat-umat Muslim Nah lalu Dulu kan belum ada nih Nabi yang bisa Baca tulis Lalu siapa Yang menulis Yang menyalinnya Kedalam kertas Yang menyalin ke dalam Kertas kuning Betul Itu adalah Nabi Musa Alaihissalam Yang menyalin Quran itu Kedalam Kertas-kertas kuning Dan Disitu ada 30 juta Nah lalu Yang ditulis oleh Nabi Musa Alaihissalam Itu kemana Dan kesini-kesini Itu hanya salinan-salinan Aja Itu ada Di dalam Peti tabut Yang memang Ya Peti tabut Yang memang Itu disembunyikan Oleh Jin Absari Di dalam Dasar Lautan Merah Jadi Sebenarnya Quran Yang asli Itu Yang ditulis Oleh Nabi Musa Alaihissalam Menyalin Yang ada Di dalam Roda tul Ma'mun Karena dulu Itu ada 30 Bebatuan Yang disebut Roda tul Ma'mun Yang itu Memang Batu Turunnya Asli Dari surga Dari surga Firdaus Dan Di dalam Ayat-ayat Al-Quran Dari mulai Al-Fatiha Al-Baqarah Sampai seterusnya Itu sudah Dihafal Oleh Nabi Adam Alaihissalam Dan Nabi Adam Alaihissalam Pun Memberikan Tentang 30 Juts Itu Terhadap Anak Cucunya Tetapi Tidak Bisa Ditulis Karena Memang Pada saat Itu Tidak Mengerti Tentang Baca Tulis Tetapi Nabi Musa Alaihissalam Pada saat Itu Pada Jamannya Memang Mengerti Tentang Ilmu Kalam Nah Makanya Banyak Orang Yang Bilang Kenapa Al-Quran Mujid Jajah Ke Nabi Muhammad Sallallahu Tetapi Kenapa Sebelumnya Quran Itu Sudah Ada Karena Memang Allah Ciptakan Quran Sebelum Allah Menciptakan Manusia Nah Berarti Kalau Nabi Adam Itu Tau Dari Mana Itu Tentang Masalah Quran Itu Kan Tidak Baca Tulis Katanya Pernah Diceritakan Sebelumnya Bahwa Allah Memberikan Ruh Kepada Nabi Adam Untuk Mengetahui Nama-nama Planet Berarti Ruh Itu Masuk Kedalam Diri Nabi Adam Dan Disitu Nabi Adam Akhirnya Berpikir Dan Kenapa Nabi Adam Bisa Mengetahui Bahwa Radhatul Ma'umun Itu Adalah Tulisan Tulisan Ayat Suci Quran Karena Itu Diberitahu Oleh Malaikat Jibril Dan Untuk Lantunan Dan Bacaannya Pun Diberitahu Oleh Malaikat Jibril Bahwa Yang Seperti Ini Alif Yang Seperti Ini Bak Yang Seperti Ini Tak Sya Dan Seterusnya Nah Disitu Akhirnya Berpikir Bisa Melapalkan Dengan Ijin Allah Akhirnya Memberitahu Kepada Anak Cucunya Dan Keturunan Keturunannya Nah Terus Seperti Quran Yang Asli Semua Atau Memang Beberapa Ayat Yang Memang Disimpan Oleh Siapa Tadi Jin Absari Nah Itu Beberapa Ayat Atau Semua Quran Dan Tujuannya Seperti Apa 30 Jut Semuanya Disimpan Disana Tujuannya Karena Pada Saat Itu Nabi Musa A.S. Dikejar Oleh Balat Tentara Fir'aun Ingin Merebut Kitab Tabut Perjanjian Dan Quran Yang Asli Karena Waktu Itu Tabut Perjanjian Yang Asli Itu kan Taurat Itu pun Diperebutkan Oleh Raja Fir'aun Dan Juga Balat Tentaranya Makanya Quran Yang Asli Dan Taurat Itu Akhirnya Disembunyikan Oleh Anggota Balat Tentara Jin Sampai Saat Ini Juga Masih Diperbutkan Oleh Yajud Majud Jadi Yang Asli Itu Banyak Diperbutkan Oleh Para Makhluk Makhluk Ciptaan Allah Yang Ingin Menghancurkan Kitab Yang Asli Karena Sesungguhnya Al-Quran Yang Asli Dan Taurat Yang Asli Itu Akan Muncul Kelak Pada Saat Kebangkitan Nabi Isa Turun Kemuka Bumi Ini Terus Ini Yang Sekarang Kita Sering Baca Ini Quran Yang Kita Baca Untuk Hari Hari Itu Gimana Yaitu Quran Salinan Tapi Semuanya Benar Tapi Disini Harus Waspada Karena Ada Sebagian Yahudi Yang Merubah Setiap Surat Dari Satu Ayat Nah Makanya Saya Meyakinkannya Gimana Kalau Yahudi Yang Menambah Itu Ada Sebagian Jadi Kita Harus Waspada Juga Kalau Membeli Al-Quran Membeli Musyab Karena Di Dalam Musyab Musyab Tersebut Itu Kita Harus Mengetahui Keaslian Salinan Dari Quran Yang Sejati Dan Yang Sebenarnya Gitu Jadi Jangan Asal Baca Aja Makanya Kita Di Saat Membaca Al-Quran Itu Jangan Hanya Asal Bahasa Tapi Kita Harus Bisa Mengerti Dan Mengetahui Tajwid Jabar JR Karena Ada Juga Yang Mungkin Karena Alat Alat Sekarang Banyak Dibeli Yaitu Dari Orang Yahudi Banyak Juga Yang Dikecohkan Di Dalam Al-Quran Al-Quran Sekarang Tapi Saya Percaya Dengan Adanya Quran Dan Kitab Apa Yang Ditulis Di Quran Dan Kitab Itu Nyata Semua Ingat Sekolah SMP Dulu Mendengarkan Lagu Nasidaria Tahun 2000 lah Intinya Tahun Modern Serba Canggih Serba Alat Tapi Nyata Sekarang Semua Bener Serba Alat Dulu Mangeramet Disawa Pake Arit Kalau Sekarang Enggak Lagi Udah Pake Alat Alat Canggih Jadi Nyata Semuanya Tahun 2000 Itu Di Quran Di Kitab Seperti Ini Nyata Semua Terjadi Karena Memang Seperti Itu Karena Di Rodotul Ma'amun Sudah Tertulis Dan Akhirnya Di Rodotul Ma'amun Akhirnya Dirangkum Dimasukkan Kedalam Lawu Mahfud Untuk Semua Umat Juga Pilihan Pilihan Yang Akan Terjadi Di Kemudian Hari Gitu Alhamdulillah Jelas Sahabat IMP Pertanyaannya Sudah Saya Tanyakan Langsung Kepada Dinda Silahkan Untuk Pesan Terakhirnya Ya Sahabat IMP Bahwa Kita Selaku Umat Muslim Disini Kita Harus Percaya Dengan Apa Yang Tercantum Di Dalam Quran Dan Kita Pun Juga Harus Percaya Dengan Apa Yang Didalilkan Di Dalam Hadis Hadis Sohi Karena Dengan Kepercayaan Dan Keyakinan Kita Kepada Mujijat Nabi Muhammad Sallallahu Walaikasalam Insyaallah Kita Akan Diterangkan Hati Dan Pikiran Dan Tidak Akan Tersesat Mungkin Kami Pamit Undur Diri Insyaallah Kedepannya Kita Akan Membahas Tema Yang Menarik Lainnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh